Pemerintah kembali mempertimbangkan untuk menambah masa karantina terpusat bagi pelaku perjalanan internasional dari yang sebelumnya 10 hari menjadi 14 hari. Hal itu sebagai bentuk perkuatan antisipasi masifnya penularan varian Omicron di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam diskusi mingguan yang digelar Senin 20 Desember mengatakan, Kebijakan tersebut diagendakan mulai berlaku setelah 1 Jadwari 2022 mendatang usai perayaan Natal dan Tahun Baru. Sandi menyebut penambahan masa karantina juga mempertimbangkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia, terutama Bali, terus meningkat. Mulai pekan ini, kunjungan diprediksi mencapai 30 ribu orang per hari, baik jalur udara maupun darat. Angka itu disebut akan terus bertambah hingga tahun depan. Survei yang kami lakukan menunjukkan minat wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 57% di kuartal pertama setelah Natal dan Tahun Baru. Jadi jika kita mampu mengendalikan Omikron ini, inilah saat yang tepat untuk kita meyakinkan para wisatawan mancanegara seiring dengan G20 bahwa kita mampu mengendalikan COVID-19. Sandi agak menambahkan upaya pencegahan Omikron juga terus dilakukan dengan mengevaluasi daftar negara mana saja yang dilarang masuk ke tanah air. Di mana mulai hari ini terdapat tiga penambahan negara yang dilarang yakni UK, Norwegia, dan Denmark, serta menghapus Hongkong dari daftar 11 negara sebelumnya. Dari Jakarta Tim Kantor Berita Antara, Mewartaka.